Ini salju di matamu! Dia ada lucu yang bagus, FG! Aku baru saja memikirkan kalimat itu di atas kepala aku. Oke, aku berlatih di depan cermin sepanjang minggu. Sobat, apa Jendel Casey tahu kalau ada Dino Man sebanyak ini di sini? Mungkin tidak, tapi siapa peduli, kita hanya punya Dino. Misi selesai, seperti biasa. Bicara terlalu cepat, Derek. Ayolah. Kita akan lari dari gunung. Ayah, kami perlu pintu. Untuk keluar dari sini secepatnya. Ayah. Apa kau di sana? Halo? Tidak ada tanggapan. Ayo gandakan kembali. Ini tidak bagus. Dino Man di mana-mana. Tebing itu datang dengan cepat. Jika kau punya ide. Tidak perlu menyimpannya sendiri, Derek. Aku punya satu, tapi itu berbahaya. Jangan coba ini di rumah. Semacam, lakukan saja apa yang kulakukan, FG. Keluar dari tebing, tapi aku tidak memakai harnes penerbangku. Kenapa kau bilang ini adalah ide cemerlang? Ini ide yang menerikan. Dia lakukan! semua! titles ke diriamiji. Enion perempas di sloter. Jangan denang! Bawang! Sikap! 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 Hock ku! Terima kasih. Aku janji akan membersihkan kabanku setiap hari. Aku harap tidak ada yang mendengar janjiku tadi. Maaf atas pendaratan yang kasar, nak. Ayah, ayah dari mana? Tugas ayah memastikan kami keluar dari misi dengan aman. Aku sampai harus mengirim SMS ke Erin. Hashtag masih sakit. Sepertinya aku terlalu asik dengan pekerjaanku dan aku... Maaf, nak. Aku akan berurusan dengan Dainor yang kau perintahkan. Apa masalah pikiran Dr. D semakin parah? Dia bahkan tidak mendengar panggilan darurat kita. Bahkan dia di ruangan yang sama. Dia terlibat dalam beberapa perhitungan yang cukup intens ketika aku masuk. Orang pintar cenderung mudah teralihkan perhatiannya. Benar? Hmm? Sejak Maximus menyerang Kubah dan ditangkap oleh inti bumi, Sepertinya ayahku semakin parah. Mungkin dia hanya butuh istirahat. Dia belum pernah berlibur selama bertahun-tahun. Sesuatu yang bisa menenangkan pikirannya. Aku mengerti. Hutan Lauter. Oh ya! Perjalanan berkema terbaik yang pernah ada. Kau pergi ke hutan Lauter dan hidup untuk membicarakannya? Hah? Hmm, itu baru hutan paling angker di belahan bumi utara. Ah? Apa? Tenang saja dulu. Hantu tidak nyata. Secara ilmiah mereka itu tidak nyata. Menurut Encyclopedia Strangica, situs web nomor satu untuk misteri supernatural yang belum terpecahkan, hantu sangat nyata. Ah, Yasbi! Hutan Lauter dikenal sebagai tempat tinggal kadal hantu yang misterius. Siapapun yang berani berpapasan dengan kadal hantu akan dihadapkan dengan wajah yang sangat menakutkan. Mereka akan dilumpuhkan oleh teror. Ah! Itu tidak benar. Original Game of Three pergi berkema di sana beberapa tahun yang lalu. Dan OG3 pasti tidak melihat hantu itu. Hmm? OG3? Aku, Derek, dan Dr. D. Hantu itu benar-benar nyata. Tidak, tidak ada. Secara ilmiah. Buktikan, tidak masalah. OG3 akan memulai kemah mereka. Terlebih lagi, lintas alam. Membongkar paranormal. Liburan yang sempurna bagi ayah untuk bersantai agar pikirannya bisa sembuh. Ayo, SD. SD! SD! Terdengar seperti menyenangkan pembunuhan hantu di hutan pada malam hari. Apa yang mungkin salah? Ini dia. Lokasi yang sempurna. Kita akan mengalami akhir pekan paling dingin yang pernah ada. Renang, pegunungan, dan tidak ada yang memperhatikan dinosaurus raksasa yang bisa bicara. Lihat hantu meminta seorang teman? Tidak. Dan kau tahu kenapa? Karena mereka tidak nyata. Oke, kalau begitu. Yang terakhir ke kolam renang adalah telur Daino busuk. Wah, ini dia. Ada di sini. Ayah menemukan sesuatu yang menarik? Hanya mempelajari tentang kehutanan. Sertifat khas. Tidak. Tidak. PEMBICARA 1 BAMBICARA 1 Oh, terima kasih telah membawa ayah kembali kesini, Derek. Dan mengingatkan ayah betapa ayah menikmati perjalanan ini. Apa? Oh, aku tahu apa yang kau pikirkan. Tapi aku tidak akan tidur dengan armor lengkap karena aku takut hantu. Tidak, aku hanya tidur lebih baik di dalamnya. Sangat nyaman, penyangga punggung yang terbaik. Apa? Apa-apaan itu? Kedengarannya tidak biasa. Apa ada orang yang mencoba mengganggu kita atau ada sesuatu yang aneh di luar sana? Ayo kita selidiki. Bagaimana jika itu hantu kadal? Tidak ada kadal hantu. Aku berjanji. Dugaanku adalah kita mendengar suara binatang bergema melalui angin di pepohonan. Dapat dijelaskan sepenuhnya? Ayo, aku akan menjelaskan padamu. Kedengarannya tidak ada kadal hantu di sini. Iya, mungkin aku salah tentang itu. Itu benar-benar hantu, Derek. Kalau begitu aku tidak akan pernah percaya lagi apa yang kau katakan. Oh, dia menembusku. Dia menuju perkemahan. Sebaiknya kita kembali. Ayo sendirian. Tidak ada yang namanya hantu secara ilmiah. Aku hanya menunggu permintaan maafku secara ilmiah. Lihat, benda itu nyata, tapi bukan berarti itu hantu. Tapi apapun itu, ada beberapa teknologi yang memperpendek perlengkapan kita. Wah, benda apa itu? Mundur! Apapun dirimu. Wow, dia merusak perkemahan kita. Makan roket ini menyeramkan. Oh, benar hantu. Aku tidak benar-benar memikirkan ide itu. Anak-anak, tolong! Hantu itu hanya berarti. Oke. Ini aneh. Apakah kau baik-baik saja ya? Ayah baik-baik saja. Tapi apa itu tadi? Aku tidak suka memberitahumu, seorang ilmuwan. Bagaimana melakukan sains Dr. D, tapi secara ilmiah. Itu benar-benar hantu. Bagaimana aku tahu? Ya, pertama-tama itu melayang. Mungkin kipas berteknologi tinggi di bawah jubah aneh itu. Dua, melewati banyak hal. Hmm, beberapa ilmuwan berteori. Jika kau menggetarkan molekul dengan cukup cepat, mereka dapat menyelinap di antara molekul lainnya. Menciptakan sejenis ketidak berwujudan. Dan ketiga, itu membuat suara hantu yang besar dan menakutkan. Oleh karena itu, hantu saya. Hmm, apapun makhluk itu, ia menggunakan teknologi yang sangat canggih. Dan kita hanya perlu menjebaknya dan menemukan siapa di belakangnya. Eh, kenapa kita tidak pernah bisa memiliki hari liburan yang sederhana? Karena dengan begitu, kita tidak akan menjadi dynamo. Dan aku punya ide untuk menjebak hantu itu. Hmm, ingatkan aku apa rencananya lagi. Kadal hantu membebani sarung tangan pelengkapanku dengan energi saat melewatinya. Harnesmu sekarang diberi energi dengan muatan balik ke energi itu. Eh, itu memungkinkanmu untuk menangkap hantu itu dan menjebaknya di dalam sakar listrik ini. Kau ingin aku mengambil hantu? Tentu, ngomong-ngomong aku bahkan tidak takut. Sekarang kita hanya perlu memancingnya keluar lagi agar kembali ke tempat kita pertama kali melihatnya. Aku hanya ingin berkemah dan menikmati alam. SD, kalau kita akan memicu kadal hantu untuk kembali, kau perlu menarik perhatian pada dirimu. Bisakah kau berjalan di tempat terbuka seperti dinosaurus dan tidak seperti bayi? Bisa bicara? Aku benci ini! Dimana dia? Oh tidak! Gua! Ayo cepat! Aku bisa mengekikan bau tahan batu ini. Ini bukan maksudmu! Jadi, hanya memperburu keadaan. Aku benci situasi apapun yang tidak bisa dipecahkan oleh roket. Tidak apa-apa. Kita hanya perlu mencari jalan keluar yang berbeda dari gua ini. Sudah ada seseorang yang ke sini sebelum kita. Wow! Bisakah ayah membaca tanda-tanda ini? Mereka mirip dengan drone yang kita temukan di kuil tua, yang ditemukan artkor beberapa bulan yang lalu. Tapi ada celah yang aneh di teksnya. Ah, tapi ayah tidak mengerti artinya, nak. Ada terlalu banyak kata yang hilang. Beberapa di antaranya memiliki warna yang berbeda. Di sini, di sini, dan di sini. Aku tidak melihat warna apapun. Hmm, spesies reptile tertentu dapat melihat dalam ultraviolet. Mungkin ini dilukis dengan tinta yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Bisa kau menggambar simbol yang hilang untuk kami, SD? Tentu, aku hebat dalam melacak. Aku seperti seorang jenius penelusuran. Pelacak kecepatan. Jika kau mau. Dengarlah, kawan. Kau dalam bahaya... ...yang ekstrim. Oh, itu tidak baik. Tolong sinari lampumu ke sini, SD. Oborku padam. Maksudnya obor apa, ayah? Oh iya, api memakan oksigen. Jika padam, gua ini akan kehabisan udara. Kita harus menemukan jalan keluar sekarang. Aku menelusuri secepat mungkin. Mungkin pesan-pesan ini akan memberi kita petunjuk untuk keluar lagi. Ini sepertinya sejarah. Dulu kami tinggal di negeri yang jauh. Di bawah yang ini. Jauh di bawah dunia permukaan. Kami berkembang menuju kehebatan. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang mendorong ras reptiloid kita lebih jauh lagi. Sampai sayangnya, kami menemukan jalan keluar bumi luar. Kami menciptakan poster depan di permukaan planet. Kerbang memungkinkan kita menjelajahi dunia baru yang bermandikan sinar matahari. Akhirnya, kami menyatakan bumi luar sebagai gurun pasir. Mundur ke kerajaan kita sendiri. Surga kita sendiri. Ayah, reptiloid ini pasti orang yang sama yang membangun kuil tersembunyi itu. Sekarang kita tahu harus memanggil mereka apa. Spesies yang sama sekali tidak dikenal pernah bangun di bumi bagian dalam. Penemuan yang luar biasa. Semua ini hebat dan mengubah dunia. Dan itu, tapi kita kehabisan udara. Apa itu tanda keluar? Mungkin saja. Ide terbaik yang kita punya. Lebih baik cepat. Aku pusing. Aku tidak percaya. Sampai ke jalan buntu. Kita pasti melewatkan belokan atau sesuatu sebelumnya di sistem goa. Tunggu. Periksa. Teknologi reptiloid. Sepertinya ini adalah pemindahan pelopak tangan. Ya. Tidak. Cukup. Hantu atau bukan hantu. Tidak ada yang bisa menyakiti Derek saat aku ada. Aku lelah melarikan diri dari hal ini. Ow. Dengar kadal hantu. Aku tahu kau tidak menyukai kami. Tapi bisakah kau... ...memberitahu ku hantu benar-benar nyata? Katakan. Wow. Apa aku baru saja menangkap hantu itu? Waktunya untuk mengatasi rasa takutmu, SD. Tapi sebenarnya aku pikir aku mematikan saja. Ayo. Kontrol hologram penjaga. Kedal hantu adalah hologram reptiloid yang menjaga goa ini. Terowongan harusnya berada tepat di bawah pembukaan itu. Setiap kali seseorang mendekat penjaganya aktif. Aku pasti sudah mematikannya di sini. Karena tanganku tidak cocok dengan pemindai. Hmm. Tapi spesies SD berasal dari inti bumi. Mungkin tangannya akan bekerja. Tidak mungkin ini akan... ...benar-benar dan sepenuhnya bekerja dengan sempurna. Wow. Angkat aku, SD. Sepertinya banyak sekali peringatan. Mungkin kita jangan mengacaukannya. Karena kita masih kehabisan udara. Dan sekarang mungkin bukan waktu terbaik untuk memoles teknologi asing. Jika ini cukup penting untuk memiliki penjaga seperti kedel hantu. Itu pasti objek yang kuat dalam budaya reptiloid. Kita harus mempelajarinya. Liburan ini dan pilar itu pergi ke selatan dengan sangat cepat, Dr. Dynamo. Daraih saat kembali dengan kristalnya. Prajudit batu itu sama seperti kuil lainnya. Menarik sekali. Simbol ini berhubungan dengan ini dan yang satu ini. Daraih, bisakah kau membasuhku? Sudahlah, dapat satu. SD, tunggu. Semoga saja giri gerobku tidak tergores. Astaga, bukankah reptiloid itu pintar. Ya, itu hebat sekali. Tapi hanya pengingat. Kita kehabisan udara. Ya, bagus. Roket untuk pria roh. Ya. Oh, atas tidak. Derek, aku pikir kita telah mencapai titik terendah. Mengerti? Bagus, SP. Sekarang saatnya untuk mendapatkan pres sejarah. SD, bagaimana suplai udaranya? Tidak bagus dan semakin parah. Ayah. Ayolah. Ayah. Ayah. Wow, ayah. Bagaimana ayah tahu cara menggunakannya? Ayah menemukan cara menghubungkan beberapa simbol pada kristal ini. Dan ayah pikir, itulah kunci untuk keluar dari goa ini. Lebih sedikit bicara dan lebih banyak berjalan. Kita tidak punya banyak udara. Lewat sini, anak-anak. Udara. Udara. Sepertinya kita baru saja menggores permukaan dari penemuan yang benar-benar luar biasa, anak-anak. Ini, ini penemuan yang luar biasa. Ayah, senang melihat ayah bersemangat lagi. Hmm, senang sekali ayah bisa seperti ini, nak. Kita masih punya satu malam lagi. Ada yang mau lima lagi? Oh, yeah. Hahaha. Teknologi cahaya keras ini sangat mengagumkan. Benar sekali, Derek. Dan pikirkan saja, jika kau tidak merencanakan perjalanan original Gang of Three, kita tidak akan pernah menemukannya. Ah, ini adalah rangkaian simbol reptiloid kedua yang lebih kompleks. Mereka terbukti sulit menerjemahkan laska kuno itu. Apapun ini, misterinya terkunci bagi kita untuk sekarang. Jadi, aku menembakkan roketku. Dan aku meniup Ghost Lizard kembali ke dalam jurang dari mana dia datang. Oke, SD. Saatnya menceritakan kisah sebenarnya. Kadal hantu hanyalah penjaga hilografi yang melindungi kristal kuno. Itu yang sebenarnya. Jadi, hutan Lauter tidak dihantui oleh hantu sungguhan? Aku perlu memberitahu semua orang. Tidak perlu. Dunia belum siap untuk mengetahui tentang peradaban inti bumi yang misterius. Sampai kita tahu lebih banyak lagi, hantu kadal harus tetap menjadi legenda. Kau memecahkan misteri yang tak terpecahkan dan bahkan tidak akan mendapat puja untuk itu. Tentu tidak. Jika kami tidak diam-diam menyelamatkan dunia setiap hari tanpa memberitahu siapapun, kami tidak akan menjadi Dynamo. Kita ini bukan Dynamo, kan? Dan setidaknya tidak semua Dynamo. Jadi, kau percaya apa yang ku katakan tentang istrimu? Kau bilang kau telah mengambilnya dariku dan menghapus ingatanku dan ingatan Derek tentang dia. Tapi kau bisa saja berbohong. Aku membutuhkan bukti pasti bahwa Juliana ada. Sesuatu yang hanya dia dan aku yang tahu. Jadi, aku pergi ke hutan Lauter dan menemukan sesuatu. Simbol istriku. Inisial kami saling terkait. Dia menggunakannya untuk menandai penemuan kami. Jadi, sekarang kau percaya apa menurutmu pikiran Derek akan hancur saat dia tahu kalau dia telah mencari ibunya? Aku tidak akan memberitahunya. Tidak sampai aku punya bukti dia baik-baik saja. Bukti yang akan kau berikan padaku. Sekarang, Derek tersayangku. Kenapa menurutmu aku akan membantumu? Tidak sampai aku punya bukti. Tidak sampai aku punya bukti. Tidak sampai aku punya bukti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!